Terima kasih. Walau seibu sebapak takdirnya beragam. Yang kedua dalam hidup ini ada episode-episode yang berbeda. Dan yang ketiga segala sesuatu ada waktunya. Jadi jangan ribet kalau nanti sedang diuji oleh Al-Jaladi saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berada di Masjid Istiqlal yang sudah direnovasi. Jauh lebih indah, suaranya lebih jelas. Bisa tersimak semuanya dengan baik? Jelas Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DKM Pak Jendral. Beliau ini Tawadu. Beliau yang banyak membantu kita sebagai pimpinan Istiqlal. Dan ya begitulah beliau tidak mau diperlakukan spesial. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Copot saja Pak daripada tarik-tarikan begitu ya. Baik Bapak Ibu, Odoj, terima kasih sudah mengawali kemali. Aas tiap ahad kedua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari tahun 1999 ya. Kajian rutin seperti ini. Dan pas hari ini bersamaan dengan program Odoj Alhamdulillah. Saya adalah yang ikut Odoj. Bapak Ibu yang baik, apa sih yang paling penting dari membaca Al-Qurhan? Jom, sebutkan yang paling penting apa. Ada yang bisa jawab enggak? Apa deh? Takwa. Ada lagi? Apa yang paling penting kalau kita berinteraksi dengan Quran? Apa yang terpenting? Jom. Aco. Ketenangan hati. Ikhlas, ada lagi? Apa? Kalau kita baca Quran, dekat dengan Quran, apa yang terpenting? Jom. Ibadah. Nah, ingat Allah. Yang terpenting adalah diterima oleh Allah. Benar? Terus mau apa, kita dekat dengan Quran, Tapi tidak diterima oleh Allah. Kata Ali bin Abi Talib, Kerahkan segenap daya upayamu, Agar apa yang kau lakukan diterima oleh Allah. Tahsin bagus itu benar. Membaca Quran, dewan, juz itu bagus. Hapal 30 juz lebih bagus. Tapi dari semua itu cuma satu yang terpenting. Apa? Diterima oleh Allah. Terus mau apa? Nih, A.A. ungkapkan sebuah hadis okey ini ya. Tentang yang pertama dihisap di akhirat. Yang pertama dihisap siapa? Yang pertama dihisap adalah pujahid. Orang yang merasa berjuang di jalan Allah, Sampai meninggal di medan perang, Ketika dihisap yang pertama ini. Ditampakan nikmat, Dan dia mengakuinya, Apa yang kau lakukan? Ya Allah, Saya sudah jihad visabilillah, Sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena kau. Apa jawaban Allah? Firman Allah. Tegam kau. Dustah kau. Bohong kau. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani. Dan orang-orang sudah menyebutmu pemberani. Di akhirat, Diseret, Dalam keadaan tertelukum, Jadi ahli neraka. Nauzubillahimintalik. Tidak kurang beraninya, Tidak kurang perjuangannya, Tidak kurang pengorbanannya, Tidak kurang pengakuannya, Yang kurang cuma satu apanya. Jangan bikin emosi hadirin jawab. Yang kurang itu hatinya, Ternyata, Lebih suka dinilai orang. Lebih suka diakui orang. Lebih suka dipuji orang. Daripada diterima oleh Allah. Makanya, Tidak diterima. Yang kedua di hisab siapa? Halo? Siapa? Yang belajar, Dan mengajarkannya, Belajar murah, Dan membacanya. Ini, Lompok moda jeninya, Yang kedua di hisab. Ada yang masuk surga, Dengan yang tertinggi. Tapi ada juga, Yang tidak berhasil. Tampakan nikmat, Dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, Saya sudah belajar, Dan sudah saya dakwakan. Kata yang satu lagi, Saya belajar Quran, Dan sudah saya baca. Tapi apa firman Allah? Kata-kata, Dusta kamu, Mohon. Kamu belajar, Dan mengajar, Supaya dianggap alim. Orang berilmu, Supaya disebut, Ustadz, Dahi Konda, Syekh, Acengat, Kiai, Dan orang-orang, Sudah menyebutmu, Di akhirat, Diseret, Dalam keadaan, Tertelungkung, Jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, Tidak kurang dalilnya, Tidak kurang dakwahnya, Tidak kurang terkenalnya, Yang kurang cuma satu, Apanya? Jawab. Hatinya, Hatinya kenapa? Lebih suka, Dengan penilaian manusia, Pujian, Penghargaan, Kekaguman, Dengan menggunakan amal. Sama, Yang baca Quran juga, Ada yang diseret, Ke neraka, Padahal, Taksin yang bagus, Hapalan yang bagus, Kenapa? Karena niatnya, Ternyata ingin disebut, Kori, Korina, Hafiz, Hafizho, Lebih sibuk, Mencari penilaian manusia, Dengan amal. Tadi tuh, Lelah apa tadi? Lelah amal? Sing ikhlas ya, Karena yang ketiga, Masuk neraka, Tuh dermawan. Ada yang dermawan, Karena ingin disebut dermawan. Makanya, Mana yang hebat? Yang hapalan yang paling banyak? Yang cepat hapal? Atau yang lambat hapal? Mana yang paling bagus? Hah? Yang diterima, Allah, Hacem. Gak mungkin semuanya sama. Cepat hapal dengan lambat hapal? Mana yang paling berat ujiannya? Mana yang paling berat ujiannya? Cepat hapal? Atau susah hapal? Dua-duanya berat. Tapi yang paling berat, Yang paling bisa jadi penyakit hati. Wah, Ini cepat hapalnya. Sehari dua halaman bisa hapal. Yang ini dua lembar bisa hapal. Ini dalam tempoh satu tahun, Sudah hapal 30 juz. Kalau tidak hati-hati, Ada ujian. Ada ria, Pengen diakui orang, Paling cepat hapalnya. Disebut-sebut kemana-mana. Saya singgap oleh Al-Quran Hanya sekitar setahun, Kurang juga 30 juz. Padahal hanya hapal setorak. Belum tentu mutkid. Itu juga belum tentu paham. Paham juga belum tentu diamalkan. Diamalkan juga belum tentu ikhlas. Belum tentu diterima Allah. Makanya, Dekat dengan Quran, Kata kuncinya adalah, Bagaimana setiap huruf yang dibaca, Diterima oleh Allah. Kita kemampuannya beda-beda. Mungkin ada yang baru belajar Quran, Baru pakai ikram, Jilin satu, Tapi disukai Allah. Kenapa nenek udah tua baru belajar Quran? Tapi hatinya berpuncang. Allah aku setua ini, Saya baru belajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar air mata. Ya Allah. Puluhan tahun, Saya tidak membaca Quranmu, Boleh jadi itu lebih cemerlang di sisi Allah. Karena bacaan itu, Jadi penuh getaran. Getaran takut, Getaran berharap diterima oleh Allah. Hati-hati ini ya, Yang sudah bagus. Emang mungkin, Quran bisa mengotori hati? Mungkin. Itu dalilnya ada. Kalau tahsinnya bagus, Tiang orang bicara, Tiang orang yang bicara, Selalu tahsinnya jadi ukurannya. Apalagi, Kalau jadi maklum, Nilai imam terus. Allahu Akbar, Kurang fasi. Jadi orang imam yang ingat Allah, Maklumnya, Nilai weh terus. Juga, Ada yang kalau imamin, Belum tentu ingat ke Allah. Allahu Akbar, Dimertu-merdu. Harapannya, Orang mengakui kemerduan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatnya, Ingatnya, Bukan ingat ke Allah yang maha penyayang. Kadang dibaca hayat, Supaya orang tahu, Sayalah yang paling panjang hafalannya. Tapi, Para retul, Ini belum selesai, Pak Melayang. Kadang, Sengaja dibuat sedemikian rupa, Agar orang lain sepertinya terharu, Baca Qur'annya itu disedih-sedih. Jadi, Tidak tertutup kemungkinan, Kita tuh nambah dosa, Dengan Al-Quran, Kalau memang niat belajar, Dan niat membacanya, Hanya demi penilaian orang. Ada santri yang mau ikut musabah, Tolong doakan kami, Mau ikut musabah, Kotilawat, Al-Quran. Doain apa cepat? Jawab, Hadirin. Doakan menang, Berarti kita ngedoakan, Orang lain kalah dong. Hah? Dia didoakan, Supaya menang, Itu kan sama dengan, Saya doakan, Supaya semuanya kalah, Selain kamu, Dan kita. Ayo, Mau doa apa? Apa? Ah. Nah, Tidak akan didoakan, Supaya menang, Gak penting, Menangkus sama kotilawat, Yang penting, Yang baca Qur'an, Diterima oleh Allah, Jadi amal soleh, Dan bisa menerima, Takdir terbaik, Dan benang, Kalau benang, Dia bisa tawadu, Kalau tidak benang, Dia bisa riduk, Itu yang penting. Masa, Belajar Qur'an, Hanya untuk sebuah, Biala. Biala kan plastik, Benar? Dan mungkin, Dibuatnya juga, Dari plastik bekas. Mau ngapain, Ngapali Qur'an, Hanya demi plastik, Tapi, Ada selebar, Biagam, Biagam itu, Kertas, Dan sudah tertulis, Dilahum Mahfud lagi, Siapa yang bakal menang, Tidak menang, Yang penting, Dari Musabah, Kotilawat, Di Umuran itu, Semuanya jadi, Pemenang, Pemenangnya siapa? Yang diterima oleh, Yang diterima oleh, Alhamdulillah, Jelas tidak? Alhamdulillah, Demikianlah hadirin sekali ya, Saya tidak nyangka, Secepat ini sudah jelas ya, Nah ini, Memulang kembali jadi, Berinteraksi dengan Qur'an itu, Bisa bahagia atau tidak, Bukan dari jumlah hafalan, Bukan dari fasihnya bacaan, Tetapi dari, Apa tadi? Bahagia dengan Qur'an, Dari mana coba? Surat Al-Nahal 97, A'udzubillahiminasyaitoniradzim, Man amirasuliham, Min rakaril al-untha, Wahuwa mu'min, Walad ahiyyannahu, Hayatan tayyib, Ayah parok, Apakah memang begitu ya? Barak siapa? Yang beraman soleh, Dari laki-laki, Maupun perempuan, Dan dia beriman, Niscaya Allah akan, Mengharuniakan, Hayatan tayyib, Hidup yang baik, Hidup yang, Enak, Sejahtera batinnya, Sejahtera pikirannya, Sejahtera lahirnya, Jadi baca Qur'an itu, Niatnya cuma satu, Sebagai apa? Amal, Soalnya, Belajar Qur'an, Amal soleh, Amal soleh itu, Kuncinya berapa? Ini udah kelihatan, Amal soleh itu, Apa? Berapa? Satatnya berapa? Dua, Satu, Niatnya, Ikhlas, Yang kedua, Caranya, Benar, Ini, Berapa? Asik-asik dengan, Qur'an itu, Dua ini, Niatnya dulu, Sik-asik, Ikhlas, Kholis itu, Seperti apa? Ini saya mohon maaf ya, Perumpamaan ini, Bagi yang udah dengar, Bu, Mau gak, Dibagi, Susu murni, Yang, Kualitas terbaik, 10 liter, Setiap hari, Dikirim ke rumah, Bebas ongkir, Ya, Mau tidak Pak, 10 liter, Ah, Kakung lah, 20 liter aja, Gratis, Bebas ongkir, Susu murni, Terbaik, Mau? Mau, Ah, Untuk yang rahaya, Tapi, Dicampur, Dengan, Kotoran, Sati, Satu, Setup, Setup makan, Mau? Setengah senok, Sesenok kecil, Pokoknya, Ibu terima, Saya kocekin, Gak kelihatan, Mau tidak, Kenapa? Karena tidak, Murni, Nah, Latihan kita tuh, Begitu, Setiap amal, Ada pencapur, Ingin dipuji, Itu kayak gitu, Perupamaannya, Makin murni, Makin bahagia, Makanya, Belajar, Beramal, Apapun, Tidak cukup, Hanya sibuk, Dengan berbuat baik, Wajib, Wajib, Bagi kita, Nanya, Nia, Ini saya, Apa, Nia, Nia, Pengen, Dinilai orang, Pengen, Dipuji orang, Pengen, Dikagumi orang, Kalau, Kita biasa, Disana terus, Berarti, Pencampurnya, Itu yang banyak, Tidak diterima, Tuh, Tadi, Hadisnya, Sudah jelas, Yang niatnya, Ingin dinilai, Dipuji, Dikagumi orang, Dengan amal soleh, Tidak diterima, Boleh Allah sama sekali, Mau belajarnya sedikit, Mau udah tamat, Mau sudah hafal, Satu juz, Lima juz, Mau sehari baca, Kur'an satu juz, Tetap kuncinya, Pada, Nia, Ini latihannya ya, Mau latihannya, Satu, Ini sudah sering, Dijelamahkan, Latihan ikhlas itu, Dalihannya apa tadi, Wama kumiru, Illa li'abutullah, Mukhlisi nalakuddin, Kholis murni, Latihannya begini, Satu, Jangan selalu, Ingin diketahui orang, Amalan kita, Sunnahnya yang diketahui orang, Itu amalan fardum, Tampakan kalau amalan fardum, Supaya, Orang tidak sebutan, Dan orang termotivasi, Tapi kalau amalan sunnah, Ada yang boleh ditampakan, Tapi harus belajar, Sembunyi-sembunyi, Baca Qur'an, Dilihat orang, Gak apa-apa, Gak apa-apa, Tapi coba, Baca Qur'an yang sembunyi-sembunyi, Yang puas, Hanya Allah yang tahu, Sama, Sedekah, Nanti ada sedekah, Tadi berapa sedekah, Seratus ribu, Yang sembunyi-sembunyi, Keluarin, Seratus satu ribu, Nah, Kagom ya, Sholat diketahui orang, Gak apa-apa, Tapi, Sholat, Ahajun, Sholat sunnah, Yang benar-benar, Hanya berdua dengan Allah, Coba, Makin banyak, Amalan yang kita rahasiakan, Hanya Allah yang tahu, Makin dekat dengan keikhlasan, Cek sekarang, Amalan-amalan rahasianya, Ada tidak, Kita rata-rata posting, Alhamdulillah, Ya Allah, Padahal baru tanggal 13, Eh, Berapa sekarang, Ah, Beda satu, Alhamdulillah, Kawan-kawan, Baru tanggal 14, Tapi saya sudah 20, Justret, Mengapai juga, Dilaporin sama, Followers, Lahaju, Jam tiga, Bangun, 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 Seperti, Gak mau langsung, Atmustajah, Dan dia terus, Ada orang, Yang jam tiga, Memangunin teman, Bukan supaya, Temannya bangun, Tapi, Pengumuman, Dirinya sudah bangun, Dan ada yang, Cepat-cepat balas, Supaya, Di satu, Sudah bangun juga, Cepat-cepat balas, Eh, Saya juga sudah, Tahajud, Dan tidur lagi, Jadi, Ini dunia, Penilaian, Mahatma, Dua, Latihannya ya, Jadi, Hati-hati, Jangan segala, Diposting, Kalau mau posting, Tanya dulu, Apa sih, Niatnya, Apa sih, Niat saya, Pamer, Terus, Mau apa, Kalau orang, Sudah tahu, Mau apa, Hah, Apakah, Cukup, Kuas, Waqafah, Billahi, Syahidah, Cukup, Allah, Yang jadi, Saksi, Hati-hati, Yang punya, Medsos, Hati-hati, Yang punya, Medsos, Jangan, Sampai, Menuhankan, Followers, Menuhankan, Subscribers, Jangan, Jangan sampai, Lagi, Umroh, Lagi, Tawak, Allah, Allah, Begini, Gak mungkin, Itu, Sedang, Hak Allah, Benar, Atau, Lagi, Solat, Allah, Itu, Lebih horor, Lagi, Dua, Ada, Orang, Tidak ada, Orang, Sama, Atau, Tidak, Itu, Tesnya, Kalau, Ada, Orang, Bagus, Tidak ada, Orang, Jadi, Tidak semangat, Berarti, Karena, Orang, Ada, Orang, Rajin, Tidak ada, Orang, Malas, Itu, Karena, Orang, Ada, Orang, Bismillahirrahmanirrahim, Tidak ada, Orang, Alhamdulillahirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kenapa? Ada, Ada, Sama saja, Allah ada, Wahuwa ma'akum, Aynama, Kuntum, Wallahu, Bima ta'amaluna basir, Alhadir, Ayat 4, Dan, Dia, Allah, Bersamamu, Dimanapun, Kau berada, Dan, Allah, Maha melihat, Apapun, Yang kau kerjakan, Ayo, Ada orang, Apalagi, Ada calon, Mertua, Allah, Tunggu jugalah, Oke, Tunggu jugalah, Tunggu jugalah, Kita, Cunggu ya, Semih Allah, Tunggu, Tenang, Kalah, Allah, Jadi, Acting, Dan, Allah, Tahu itu, Orang lihat, orang tidak lihat Hati-hati yang suka jadi imam Kenapa ketika jadi imam bagus Giliran sendirian kesil Padahal sama saja Jadi imam Allah yang menilai Sendirian Allah yang melihat Tiga Terus kan zaman ini Seperti yang Jack Siapa yang melaporkan saya ke si Allah Dari tadi nyindir terus Pengajian, apa ini nyindir-nyindir terus Siapa yang nyindir Ini kan sejiwa Tiga Jangan ingin Dipuji Jangan takut Dicarisi Orang yang kurang ikhlas Kalau dipuji, semangat Tidak dipuji Kurang semangat Dicaci Patah semangat Kenapa? Karena memang tujuannya hanya Penilaian makhluk Orang yang ikhlas Dipuji Tidak dipuji Dicaci Dicaci Sedunia mau puji Mokok Tidak akan ngepek apa-apa Kita sudah berbuat yang terbaik Dicaci Ya mokok Tidak mokok Tuhan saya bukan Omongan orang Bukan bibir orang Kalau kita goyah Dengan penilaian orang Berarti amal kita Demi Penilaian orang Ayo Dicek ini Jangan sampai kita Beramal Demi dipuji Sudah Saya sudah melakukan Tapi tidak ada yang Memuji Ya tidak apa-apa Penting itu bukan Dipuji orang Diterima Allah Tapi Kenapa orang itu Suka menghina saya terus Lah Apa yang aneh Nabi Muhammad Aja sempurna Hatinya Amalnya Perjuangannya Pengorbanannya Sempurna Tetap aja Ada yang menghina Ya kan Masa kita Hina betulan Ada yang menghina Kita kan Hina asli Cuma gak mampu Ya Dan penghinaan orang Kita Cetek Hadirin Dibanding Kehinaan kita Yang aslinya Betul Oh si ibu Si banyak omong Cuma disebut Banyak omong Berarti dia gak tau Ibu banyak hutang Banyak cicilan Banyak dosa Banyak air Banyak ketope Banyak bisut Banyak yang tidak diketahui Ada seseorang Di ruangan ini Dia udah nyobain Dipuji rame-rame Udah gitu Dicacimaki Rame-rame Ada dia disini Ini saya mau sumpah nih ya Demi Allah 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 mahaman dengan Demi Allah Dipuji rame-rame Dihormati orang rame-rame Dikagumi orang Jauh lebih bahaya Dibanding dihina dan dicacimaki Kenapa bahaya Karena orang yang Senang dipuji Itu bisa Nagi Ingin dihormati Ingin dipuji Itu nagi Akibatnya apa? Akibatnya Dekat dengan sifat munafik Sifu Membagus-bagus Kesik Topeng Daripada isi Orang yang senang dipuji Hidupnya Akting Dan capek Serta hina Padahal Allah Inna loha Layang juru ila Suwarikum Wa akwalikum Walakin Yang juru ila Kurubikum Wa akmalikum Sesungguhnya Allah tidak lihat Rupa Dan hartamu Tapi Allah lihat Hati Dan amal Munafik Sibu Dengan kesik Sampai Mengabaikan hati Kita Seharusnya Sibu Memperbaiki hati Dan amal kita Kalau kesik Terserah Allah Subhanahu Ayo Latih Jangan Tersinggung Kalau kita Tidak dipuji Orang Ya Lanjut Ke ibu-ibu Ibu Akhwat Jangan centil ya Centil itu capek Ingin kelihatan cantik Ya capek Boleh tidak sih Wanita ingin kelihatan cantik Jawab Benar Kalau laki-laki ingin kelihatan cantik LGBT Jadi wanita boleh ingin kelihatan cantik Untuk siapa Suami siapa Sebagian belum nikah Sudah gaya dari sekarang Nenek Kan terus maut suaminya Ini buat suami Tanya ke suaminya Justru suaminya Apalagi kemarin Wok-wok-wok Kan ada jelas ya Ayo keluar keondangan Dandaan ini Pulang ke rumah Buka keruduk Rambut 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 Amal juga Jadi pengen dipuji Bukan tidak boleh Kita berpenampilan Wajah Baik Tetapi Jangan diperbudak Ingin dipuji orang Ibu juga Kalau di rumah Danda Tuh Tidak usah Nanya ke suami Pak Gimana penampilan saya Nah ini awal masalah Kata suami Maksudnya gimana Jujur gimana Kalau jujur kan Berat Hadirinnya Lakukan yang terbaik Dan lupakan Ya Tiga Eh berapa Empat Empat Satu apa latihannya Yang pertama Yang dua Sesudah itu Tiga Yang barusan Beginilah Satu Jangan selalu Ingin diketahui Berbanyak Rahasia Rahasiaan Sama Ya Solah Naji Sedekah Berbuat baik Rahasia Rahasia Makin banyak Makin banyak Rahasia Makin Tua Ada orang Tidak ada orang Sama tidak Kalau ada orang Jadi bagus Tidak ada orang Tidak bagus Ciri-ciri Ada yang di depan Orang tua Soleh Bagus Rajin ke mesin Tapi pas Sendirian di kamar Buka Hp Itu yang Ngeras-ngeras Tiga Puji Tidak dipuji Caci Nanti ada waktunya Allah menggerakkan orang Memuji kita Ada waktunya Kita tidak dipuji Ada waktunya Kita dicaci Tenang saja Ya Terus saja Lakukan yang terbaik PD-LT Terbaiki diri Lakukan yang terbaik Lilahita Orang puji Orang tidak puji Cuma ketahan udara Eh Kamu keren Kesini Udah gitu aja Eh Kamu jalan Ya udah gitu aja Gak ada apa-apanya Empat Jangan Ingin Dihargai Karena amal soleh kita Oleh manusia Ya Jadi jangan sampai Karena kita sudah Ya sudah Banyak baca Quran Kalau belanja Itu Bu Berapa ini harga capek Sekarang 40.000 20 ya Saya sudah 30 just Apa Kaitannya Antara Cengeng Dengan 30 just Hati-hati Kamu ya Kamu jangan Sembarang ngomong Sama saya Saya Tiap malam Tahajut Kenapa Tahajut Dia dipakai Ngancam Orang begini Kita Beramal itu Supaya Allah Yang mana Melihat Rindu Ke kita Tidak Tidak mungkin Orang semua Harus Menghargai Kita Dan Tidak 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 Kita ingin Dihargai Orang Seperti yang Sering Dikemukakan Kita Ini Aslinya Kalau Hitung Hitungan Oleh Allah Dihitung Tidak Selamat Apa Terima kasih Skor Disini Coba Kalau Tiap Sholat Ada Poin Disini Tent Dari Subur Baru Hilang Asat Tent Saya mahkota Tapi Berubah Poin Nilai Sholat Dijamin Saya Pada Bubah Saya Kan Gak Bisa Nyepunyi Skor Tent Ternyata Skor Jumlah 15 Dari 100 Mau Mengelamat Calon Memplepet Kelihatan Oleh Mertubah Cuman 10 Gak Diterima Kita Sholat Jelek Sedekah Pelin Kita Ini Dihargai Orang Lain Penyebabnya Adalah Karena Allah Menutupi Aim Dosa Kejelekan Kekurangan Kita Benar Jawab Benar Tidak Kenapa Abdullah Gimnasdia Berdiri Disini Karena Dua Hal Satu Allah Kasih Kesing Kesingnya Ceritanya Makiai Katanya Gitu Laku Dan Yang kedua Karena Allah Menutupi Aim Dosa Kejelekan Kekurangan Orang Ini Jadilah Begini Jadilah Saudara Ngedengar Itu Sudah Nikmat Besar Oleh Allah Ditutupi Diberi Kesempatan Toba Makanya Kalau Dibuka Tidak Ada Harganya Kita Ini Bapak Saya Lihat Kenapa Bapak Dihargai Oleh Istri Eo Karena Istri Bapak Tau Kelakuan Suami Yang Sebenarnya Jadi Ibu Tidak Tau Lagi Ibu Lebih Baik Tau Kejelekan Suami Tapi Suami Jadi Bener Daripada Ibu Jadi Tau Ibu Jadi Stres Makanya Jangan Sibuk Ingin Dihargai Orang Apalagi Dengan Sholat Shauh Sedekah Amah Sholeh Tidak Ada Urusan Kita Lakukan Ini Supaya Allah Tadi Makin Ingin Dihargai Makin Ingin Dihormati Makin Ingin Dikagumi Makin Sering Sakit Hati Dan Jangan Ingin Dihargai Tapi Ingin Meng Meng Ingat Rumusnya Kalau Ke Manusia Itu Meng Kalau Di Itu Ke Allah Ingin Disayang Allah Ingin Diridui Allah Ingin Diberi Allah Dituh Hanya Ke Allah Kalau Ke Manusia Ingin Memberi Ingin Menyayangi Ingin Menghormati Kalau Di Ke Manusia Sakit Jelas Apa Yang Barusan Ya Lima Jangan 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 Ingin Dibales Budi Jadi Lakukan Lupakan Lakukan Lupakan Ulangi Lakukan Yang Mantap Lakukan Kopak Lakukan Perlukah Kita Mengingat Ingat Jasa Baik Kita Perlukah Kita Mengingat Ingat Jasa Kebaikan Kita Kepaksa Terima kasih Mungkin Ada Sobat Ilfa Kalau Disepadakan Gitu Perkataan Sobat Ada Berita Kematian Sebentar Ini Lagi Semangat Semangat Jadi Lupa Lagi Sayang Lakukan Lakukan Perlukah Kita Mengingat Ingat Jasa Baik Kita Yang Benar Kalau Ingin Jasa Dan Amal Kita Hati Jadi Bahagia Atau Jadi Nyesek Jadi Bahagia Atau Jadi Galo Kalau Makin Kita Sering Mengingat Jasa Baik Pastikan Istri Lihat Suami Makin Inget Jasa Makin Nggak Enak Nggak Ada Kepentingan Bagi kita Inget Inget Jasa Dengar Ya Karena Aslinya Bukan Kita Yang Berjasa Aslinya Allah Yang Berbuat Baik Kita Dipilih Jadi Jalan Sebagai Ujian Nyumbang Anak Yatim Bukan Kita Yang Masih Rezeki Ke Anak Yatim Allah Memberi Rezeki Ke Anak Yatim Kita Jadi Jalan Rezeki Kan Dari Allah Kalau Kita Merasa Berjasa Ilang Mahalanya Makanya Kayak Ceramah Begini Oh ini Cuma Sesudah Dengar Ceramah Yang Tau 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 Jangan Jangan Nebek Beke Itu Dalam Murid Saya Hih Besantren Juga Besantren Gila Jangan Nebek Tau Nebek Beke Udah Jangan Ingat Ingat Jasa Perlukah Kita Menyebut Jasa Kebaikan Jawa Jawab Perlu Tidak Yang Benar tes ikhwan dengar ya mau tanya ke ibu-ibu jujur jawab jangan langsung solehah yang asli dulu ya ibu ibu mau suami ibu berkata begini apa yang ibu rasakan eh istriku saya ini suami saya yang membanting-banting tulang yang meras-meras keringat demi kalian ini rumah jerih payah saya tahu kalian makan, minum, enak itu tetesan keringat saya itu pakai dembul lifting, apa itu mulut itu, mazol, apa itu juga modal dari saya kalian jalan-jalan pelesir, itu saya yang belikan saya yang berjuang bagaimana perasaan ibu mendengar suami bahagia atau enak jawab yang jelas bahagia atau enak dengerin pak kalau kita nyebut jasa itu istri itu enak bahagia atau enak bu nyebut enak enak saking ngapsu ibu jadi makin sayang ke suami atau jadi sebel di jiwa ibu tentu pak jadi kalau kita memamerkan jasa dengan niat ria ya jadinya istri itu sebel begitu ya bu ya sama bu kami juga ya perasaan kami sama ya bu ya ketika ibu melakukan yang sama eh kami juga agak muang udahlah hadirin masa tidak boleh kita menyebut yang kita lakukan boleh tapi niatnya ini nikmat dari Allah kami jadi jalan jangan saya 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 yang berjuang ini ide saya tanpa saya tidak bisa saya 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 jebet ajak petirnya berselesai itu sih sayangnya tinggal dicabutnya hilang itu saya Allah 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 semuanya Allah yang memberi Allah yang mengatur saya cuman jadi jalan doain supaya selamat gak ada semua kebaikan itu wama bikum min din mati faminat lo nah ini riadohnya gak apa-apa ceramanya begini sebab kalau gak potang pati petok tuh gak ada di sisi Allah gimana Allah tuh kalian wah jaman banyak putih ya bu ya pak ceramah di depan seorang ceramah di depan lima ribu orang ceramah di depan seratus ribu demi Allah yang menilainya cuma satu siapa Allah ujiannya bagi penceramah mana yang lebih besar nyeramahin seorang nyeramahin banyak orang oh nanti bisa ujian bu jaman banyak ceramah di istiqlal padahal sama saja ceramah di istiqlal ceramah di legok enak ya di pusolah hal ikhlas sama yang menilai itu Allah kalau orang nyari riadoh ya sudah sama mau dosen pacas sajana mau dosen apa mau guru TK guru paun sama yang menilai adalah Allah makanya ibu bapak penting sekali membaca Quran penting menghapal Quran penting memahami Quran penting mengamalkan Quran tapi kuncinya ini yang pertamanya kalau gak punya ikhlas walaupun hafal walaupun mengamalkan walaupun mendakwakan tetap nilainya 0 kayak angka yang banyak di belakang itu tergantung 0 yang banyak itu tergantung angka yang pertamanya ini adalah keikhlasan ikhlas tidak sesederhana ceramah ini tetapi ikhlas wajib kita perjuangkan sebelum beramal seperti kalau ngirim paket apa yang pertama dilakukan paketnya dulu alamatnya dulu kalau salah alamat sampai tidak alhamdulillah sudah waktunya tiba ya kenapa bangung terus ma kebalian dari wajib wajib maaf ya karena dalam teori pidato kalau selakin dekat itu interaksinya makin kuat kalau saya ceramah disini dan jamah yang menyimaknya di lantai lima gitu ya garing namanya disini mudah-mudahan manfaat ini pakai tanya jawab nggak biasanya tanya jawab nggak nggak usah ya alhamdulillah maaf ya pak DKN kalau pekan depan masih ada acara ini atau masih masih bisa diteruskan dimulai lagi alhamdulillah ya terima kasih beliau ini jenderal yang tawadu alhamdulillah beliau mensupport kegiatan ini karena sebetulnya belum tuntas pembangunannya tapi kalau nanti diizinkan berarti kita mulai lagi kajian tiang pekan kedua setiap bulan ya demikian bapak ibu yang baik jangan terlalu sibuk baca tentang penembakan ya sehingga kita lupa kepada Al-Quran nanti lihat hitung ya berapa jam kita baca berita berapa banyak kita baca Al-Quran dihitung dengan jujur kita baca juga tidak menyelesaikan masalah kecuali kalau kita membacanya pakai hikman apa sih hikman dari gonjang ganjing penembakan itu satu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah jadi kalau kita lihat itu segala kejadian pasti disaksikan Allah ingat baik-baik ya Allah melihat segala dua apa yang Allah kenaki pasti terjadi kalau Allah mau ngebuka pasti ngebuka gak bisa ditutupi benar akan ada jalannya tidak ada satu pun yang jago berbohong dengar baik-baik tidak ada yang jago berbohong kita bohong orang lain tidak tahu bukan karena kita jago tapi karena Allah belum membuka kebohongan kita kalau Allah buka kebuka tidak jawab kalau Allah membuka kebohongan kita kebuka tidak nanti akan ada jalan makanya jangan suka bohong karena bohong itu alaikum bisidiki hendaklah kalian jadi orang yang jujur benar karena dari sidik yahdi ilal birri mengantarkan kepada kebaikan kebaikan dan dari albiro yahdi ilal yahdi ilal jenna jujur mengantarkan kebaikan kebaikan mengantarkan sorga jadi susah jadi orang baik kalau tidak jujur dan di bawahnya hati-hati janganlah kalian mengatir dusta karena dari dusta yahdi ilal hujur mengantarkan kepada kejahatan kejahatan dan dari hujur yahdi ilal ini garisnya jujur baru bisa baik dari baik baru bisa jadi ahli sorga dusta tidak jujur mengantarkan kepada keburukan dan kejahatan dari sini mengantarkan ke neraka jadi kalau Indonesia negara yang kita cintai ini ingin jadi baik kata kuncinya harus jujur jujur dulu kalau masih banyak korupsi banyak orang tidak jujur masih panjang ceritanya untuk jadi baik karena syaratnya kebaikan itu timbul dari kejujuran makanya kalau lihat berita gitu saya mau jadi orang jujur gitu 3 mengangkat nurunkan orang itu kekuasaan Allah Al-Ibron 26 Allah engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehedaki engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehedaki engkau muliakan siapa yang engkau kehedaki engkau hinakan siapa yang engkau kehedaki di tangan Allah segala kebajikan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala halanya jadi hadirin antara jabatan dengan kemuliaan itu dipisahkan kalau dikasih jabatan sikapnya adil benar baru dibuliakan kalau dikasih jabatan sikapnya jolim tidak jujur maka dikasih kehinaan makanya siapapun yang diberi jabatan jangan dulu bangga karena belum selesai itu baru ujiannya nah udah-udahlah jadi rakyat seperti ini ya pengen jadi jenderal juga ada yang angkat kita doakan polisi itu adalah bagian dari kebersamaan kita bernegara tidak ada yang sempurna sebagaimana kita cuma ujiannya kepolisian sekarang lagi diuji memang susah nyamuk jadi bersih kalau sapunya kotor nah mau tidak mau kita bantu supaya makin lama sapunya makin bersih sehingga bisa membersihkan ya ini pasti perlu proses dan kita tetap support jangan hidup penuh dengan kekecewaan dan kebencian karena tugas kita itu membantu menjadi lebih baik setuju? jangan karena kejadian ini tiap lihat polisi eh gak boleh gitu ada polisi juga kita secara ya kan jalan macet kita harus tetap jadi orang yang baik dan terus menjadi orang yang mengajak lebih baik terima kasih kita akan tentu dengan membaca Al-Quran sambil bersedekah ya dan ciri sedekah ciri orang bertakwa itu adalah ringan sedekah saran saya jangan terlalu mikir karena kalau mikir suka jadi kecil ya tapi akan kita tutup dengan doa gitu fatal kita baca Fatihah ya Al-Fatiha Al-Fatiha ayat ayat Al-Fatiha 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah